Para saudara terkasih, marilah kita hening sejenak, kita berdoa bersama. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah Tritunggal Maha Suci, kami memuji memuliakan dikau pada hari ini atas kasih sayang-Mu kepada kami yang tiada tarah. Kami sungguh bersuka cita ya Tuhan atas perayaan pengikraran kaul kekal ketiga saudari kami. Engkau telah menghadiahkan mereka sebagai berkat bagi persaudaraan kami, bagi gereja kami. Dan saat ini Tuhan, kami menyatakan sukacita itu dalam makan bersama. Kiranya Engkau memberkati kami semua, memberkati hidangan yang telah disediakan bagi kami, agar kami memperoleh kekuatan yang baru dan sukacita, dan iman kami semakin teguh percaya kepadamu untuk tetap mengabdi Engkau. Kami ingat juga Tuhan, saudara-saudari kami yang menderita, yang kekurangan makanan, kiranya Engkau berbelas kasih kepada mereka. Kuatkanlah mereka senantiasa. Ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat makan untuk kita semua. Terima kasih kepada Suster Roberta yang sudah memimpin doa untuk kita. Selamat makan Bapak Usku, para sastor, para suster. Oke, jadi disana ada meja untuk Bapak Usku beserta para pastor, dan juga untuk yang pestawati supaya mengambil tempat, di tempat yang sudah disediakan di sebelah kiri saya, bersama dengan keluarga. yang untuk umum ada di bagian paling ujung sana. Ya, para suster, para pastor, frater, bruder, biarawan-biarawati semua makan dari meja yang disini, yang sebelah kanan saya. sedangkan yang untuk Nah, kepada para suster kita, sekarang kita tampilkan kegiatan dari para aspiran, Apakah bersedia para aspiran? Para pastor, para suster, selamat menikmati makan yang telah disediakan untuk kita pada siang hari ini. Selamat menikmati makan yang telah disediakan untuk kita pada siang hari ini. Kepada seluruh tamu undangan kami, supaya mengambil tempat makan, atau makan dari meja yang di ujung sana. Sekali lagi, jangan sampai ada yang tidak makan. Seluruh tamu undangan kami supaya mengambil makanan yang telah disediakan. Saya anak pertama dari enam bersaudara, enam perempuan, dan dua laki-laki. Saya berasal dari paroki Santo Petrus dan Paulus Idana Gavonias. Saya tertarik menjadi seorang suster berawal dari mengenal seorang sosok biarawati yang sangat dekat dengan anak-anak, dekat dengan umat, ramah, juga suara saat berlangi sangat berubah. Saya tertarik menjadi seorang biarawati seperti yang pernah saya lihat. Kemudian saya diarahkan untuk masuk sebuah biara yang awalnya saya tidak tahu mengenal biara itu apa. Seiring berjalannya waktu, akhirnya saya mengerti bahwa saya masuk sebuah biara suster-suster Franciskanes dari Roite, atau yang dikenal dengan sebutan suster-suster OSF Sibolga. Selama dibiara, saya dibimbing dan dibina untuk menjadi seorang putri Franciscus yang baik, sebagaimana yang dipeladangkan oleh para penggiri. Saya mengalami banyak sukacita dalam perjalanan panggilan saya. Walaupun tidak dapat dipungkiri, ada duka yang menyelinap. Tetapi hingga pada saat ini, saya sadar bahwa jalan ini adalah betul-betul melupakan panggilan saya. Ada campur tangan Tuhan di dalamnya, karena yang pasti sukacita yang saya alami pasti lebih banyak. Dan sukacita itu mengalangkan duka yang menyelinap dalam perjalanan panggilan saya. Pada saat ini saya sedang mempersiapkan diri untuk berkawal bekal. Saya semakin yakin bahwa Tuhan setiap yang bersiapkan diri untuk berkawal bekal. Dan saya berniat untuk tetap setia pada panggilan ini. Moto panggilan saya adalah Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah sebab mereka yang mempunyai kerajaan surga. Nama saya Suster Marsiana Baruhu OSF. Saya berasal dari desa Hiligodu kecamatan Hilis Salawaahe, Nia Selatan. Paroki Santa Maria Ratu Surga Tegisita. Saya anak ketiga dari lima bersaudara. Nah, sambil menikmati hidangan yang telah tersedia, kita tampilkan nyanyian dari Suster Leandra. Setahiligodu, waktu saya masih SD. Ketertarikan itu pun terus menggema dalam hati saya hingga saya tamat SMK. Pada suatu waktu tanpa sengaja, saya membaca majalah Warkes Keuskupan Sibolga. Dalam majalah itu, saya melihat sosok yang saya impikan selama ini, yakni foto seorang suster. Saya sangat senang melihat foto itu, hingga saya memutuskan untuk menjadi seorang suster. Niat baik itu saya utarakan kepada Pastor Paroki, Pastor Fidelis Mendeva OFM Cup. Dan niat itu ditanggapi baik, dan saya diarahkan bergabung dalam kongregasi OSF. Setelah saya tiba di kongregasi OSF, saya bertemu langsung dengan suster yang pernah saya lihat di Warkes. Suster itu adalah Suster Dominica Nababan OSF. Setelah saya menjalani cara hidup Fransiskan melalui kongregasi OSF, saya dibimbing dan dipersiapkan menjadi seorang abdi Allah yang siap melayani seturut semangat Santo Fransiskus. Nama saya Suster Lutga Disholu. Saya berasal dari Desa Fulela Kecamatan Alasa, Paroki Santo Bonifasius Alasa. Saya anak ketujuh dari sembilan bersaudara. Ketertarikan saya menjadi suster, berawal dari rasa belas kasihan saya terhadap salah seorang saudari saya, perempuan, yang saat itu sakit, keterbelakangan mental. Saya ingin melayani orang-orang yang demikian, seperti kakak saya. Keinginan untuk menjadi suster semakin diteguhkan. Ketika seorang suster yang ramah dan baik berkunjung di rumah kami, tujuan kunjungan tersebut adalah menunjungi kakak saya. Keinginan untuk menjadi suster tetap menggema dalam diri saya. Namun saat itu saya belum mengenal kongregasi-kongregasi yang berkarya di Kusupan Sibolga. Keinginan saya itu pun saya utarakan kepada pastor rekan di paroki saya, yaitu pastor Vincent Sara Projo. Niat saya itu pun ditanggapi baik, dan pada akhirnya beliau mengarahkan saya bergabung bersama kongregasi OSF. Setelah saya mendalami cara hidup Fransiskan lewat kongregasi OSF, visi misi saya semakin nyata melalui tugas perutusan saya. Satu aku lelua di faruaku Naya ira fao masira keguh Nama saya suster Anwaris Sibolga. Saya lahir di Pematang Siantar 29 Oktober 1991. Saya anak pertama dari enam bersaudara, enam perempuan, dan dua laki-laki. Saya berasal dari paroki Santo Petrus dan Paulus Ida Negamonias. Saya tertarik menjadi seorang suster, berawal dari menang seorang kusup biarawati yang sangat dekat dengan anak-anak, dekat dengan umat, ramah, juga suara saat berdiamannya sangat merugus. Saya terkesan dengan keampilan mereka yang anggun dibalik pakaian putih yang mereka kenakan. Berawal dari kepertarikan itu muncul dalam hati saya untuk ingin menjadi seperti mereka. Setelah tamat di Sengkau, saya memutuskan untuk menjadi seorang biarawati seperti yang pernah saya lihat. Kemudian saya diarahkan untuk masuk sebuah biara yang awalnya saya tidak tahu nama biara itu apa. Seiring berjalannya waktu, akhirnya saya mengerti bahwa saya masuk sebuah biara suster-suster Francis Canes dari Roite atau yang dikenal dengan sebutan suster-suster OSF Sibolga. Selama di biara saya dibimbing dan dibina untuk menjadi seorang putri Franciscus yang baik sebagaimana yang diteladankan oleh para pendiri. Saya mengalami banyak sukacita dalam perjalanan panggilan saya. Walaupun tidak dapat dipungkiri, ada duka yang menyelinap. Tetapi hingga pada saat ini saya sadar bahwa jalan ini adalah betul-betul merupakan panggilan saya. Ada campur tangan Tuhan di dalamnya karena yang pasti sukacita yang saya alami pasti lebih banyak. Dan sukacita itu mengalahkan duka yang menyelinap dalam perjalanan panggilan saya. pada saat ini saya sedang mempersiapkan diri untuk berkawal kekal. Saya semakin yakin bahwa Tuhan setia mendampingi perjalanan panggilan saya dan saya berniat untuk tetap setia pada panggilan ini. Moto panggilan saya adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah sebab mereka yang mempunyai kerajaan. Saya berasal dari desa Hiligudu kejamatan Hilisalawa Ahi, Nia Selatan. Selamat makan kepada para pastoral, para pastoral, saya anak ketiga dari lima desa. ketemu undangan kami selamat menikmati ketertarikan saya menjadi suster berawal dari perjalanan. Jangan sampai ada yang kelaparan. Pokoknya, selagi masih ada, boleh tambah. Nanti tidak ada yang memakan itu. Jadi sudah ada juga kardus bagi para pastor, para sister, orang tua kami yang mau menyumbang dipersilakan. Kami selalu siap sedia menerima apa yang diberikan oleh bapak ibu, para pastor, dan para sister. Dari kita, untuk kita, oleh ini. Jadi jangan segan-segan untuk menyumbang. Oke, kepada tamu undangan kami yang baru datang, boleh langsung mengambil makanan yang telah tersedia di depan. Oke, permintaan Bapak Uskup, katanya satu kali lagi suster Leandra. Satu kali lagi katanya permintaan Bapak Uskup. maka setelah lagu yang satu ini nanti di... di... Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi kami umumkan kepada seluruh tamu undangan kami supaya mengambil makanan, jangan sampai ada yang tidak makan, karena makanan kita banyak yang telah disediakan oleh persaudaraan. Jadi bagi yang mau tambah, jangan malu-malu, boleh ambil saja. Karena Yesus berkata, ambillah dan terimalah. Ambillah saja apa yang telah disediakan tanpa bayar, semuanya gratis. Jadi jangan ada nanti yang pulang dari sini, merasih, merasa lapar, hingga singgah. Oke selamat datang, kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan kami yang baru datang, boleh mengambil tempat di tempat yang masih ada kosong ini, di depan ini. Jangan sampai ada yang berdiri, nanti kakinya jadi pegang. Oke bagaimana suster Leandra? Oke mari kita saksikan penampilan sumbangan lagu dari suster Leandra. Semoga ini dapat menghibur kita semua sambil menikmati makan yang telah tersedia. Ini khusus permintaan dari Bapak Usgur. Jadi Bapak Ibu, para suster, pastor dan frater yang mau menyumbang, kami selalu siap untuk menerima. Maka jangan segan-segan. Bapak Ibu, para suster, pastor dan tersedia, 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 Bapak Ibu, para suster, pastor dan cảm terjun smooth Coronavirus Lumber Bishop. Bapak Ibu, para suster, pastor dan tersedia, Bapak Ibu, para suster, pastor dan tersedia, Terima kasih telah menonton 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 Mereka Terima kasih telah menonton 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 Semangat untuk para calon-calon sesuatu Kepada di situ dia yang kata-kata Semoga apa yang telah diberikan Dibaraskan oleh Tuhan Pula-pula Eh, Madatuku Eh, Madatuku Eh, Madatuku Eh, Madatuku Eh, Madatuku Mala-pula-pula Mamasu-masu Meruna Maremba-sembas Lawasalah Ton ulosna Disima pasal Atorak-kalata Pasu-pasu Nang hata Poda-poda Terusude Yang kata-puda Eh, Madatuku Eh, Madatuku Eh, Madatuku Eh, Madatuku Eh, Madatuku Terima kasih Kamu ucapkan kepada Anak-kaku Semoga Tuhan Yang pada segala Apa yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Pastora dan sekarang Rasbahitia Nama Mangkos Yang laulina Dinkan Atau Atau Sheriff Suh Amin Sudeh Lahu Malokan Nopasan Sudeh Nang Ula Ula Dung Terima kasih telah menonton 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 Semoga Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton SD Santo Bransistus Pandan adalah salah satu karya dari OSFC Volga yang ada di Pandan. Terima kasih telah menonton! 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 Oke! Terima kasih telah menonton! 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 Dan juga kepada DPPI, Sampai Mariah, Padang Sedepulat Kami harapkan supaya bersiap-siap Setelah Sini sepuluh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima kasih 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 29 Oktober 1991 Saya anak pertama dari enam bersaudara Enam perempuan dan dua laki-laki Saya berasal dari paroki Santo Petrus dan Paulus Ida Negavonias Saya tertarik menjadi seorang suster Berawal dari mengenal seorang sosok biarawati Yang sangat dekat dengan anak-anak Dekat dengan umat, ramah Juga suara saat bernyanyi sangat mereduh Saya terkesan dengan penampilan mereka yang anggun Di balik pekayaan putih yang mereka kenakan Berawal dari ketertarikan itu Muncul dalam hati saya Untuk ingin menjadi seperti mereka Setelah tamat SMA Saya memutuskan untuk Menjadi seorang biarawati Seperti yang pernah saya lihat Kemudian saya diarahkan Untuk masuk sebuah biara Yang awalnya saya tidak tahu nama biara itu apa Seiring berjalannya waktu Akhirnya saya mengerti Bahwa saya masuk sebuah biara Suster-suster Francis Canes dari Roite Atau yang dikenal dengan sebutan Suster-suster OSF Sibolga Selama di biara saya dibimbing dan dibina Untuk menjadi seorang putri Franciscus yang baik Sebagaimana yang diteladankan oleh para pendiri Saya mengalami banyak sukacita Dalam perjalanan panggilan saya Walaupun tidak dapat dipungkiri Oke inilah kegiatan dari Pesta Wati Mari kita berikan semangat untuk mereka Tenang-tenang mendayu Di dalam umbang Selepas pantai Tenang-tenang merenu Di tengah taufan hidup yang ramah Di tengah taufan hidup yang ramah Bila terbawa arus Di dalam doa Laut terbawa arus Laut terbawa arus Sabda peluat doa Resapkanlah di dasar hatimu Sedalam laut medan hidupmu Tenang-tenang mendayu Di dalam umbang Selepas pantai Terima kasih Bapak Usku Bapak Ibu Para suster yang telah memberikan sumbangan Kepada ketiga Pesta Wati Semoga tangan yang diberikan Menjadi semangat Di tengah taufan hidup yang ramah Yang telah dijanjikan kepada Tuhan Bila terbawa arus Di dalam doa Laut terbawa arus Sabda peluat doa Sabda peluat doa Resapkanlah di dasar hatimu Sedalam laut medan hidupmu Terima kasih Oke terima kasih kepada Pesta Wati yang sudah menampilkan kegiatannya Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pesta Wati Alu Masih ada Alu Siap Alu Siap Alu Siap Alu Alu Siap Siap Alu Siap Alu Siap Alu Alu Siap Alu Siap Alu Siap Alu Terima kasih 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 Nanti Terima Terima kasih Terima kasih Terima Terima kasih 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 Terima kasih